Bagaimana kita bisa membedakan musibah, cobaan, bencana, atau azab? Seperti ujian dosen Misalnya virus corona yang sedang merebak sehingga dampaknya pada kaum muslimin Khususnya muslimin di Indonesia Yang tidak dapat melaksanakan ibadah umroh Pertanyaan dari Bapak Ridwan Ahmad Faizin, Emrian Abidin, Bandung Ternyata ini pertanyaan kolektif Misalnya saya demam Dari mana saya bisa membedakan demam saya itu menghapus dosa Atau demam laknat Atau demam ujian iman Atau demam itu Dari mana saya bisa tahu? Oh kalau demamnya cuma 36 derajat celcius itu menghapus dosa Kalau 40 derajat itu laknat Kalau 100 derajat kebakaran Di mana kita bisa tahu? Tidak ada yang bisa membedakannya kecuali introspeksi diri Satu Kalau ada orang yang kena susah hati gundah gulana Sakit Duri menusuk tapak kaki Keluar dari rumah Lupa pakai sendal Melangkah Duri menusuk tapak kaki Illa kafarallahu anhu biha sayiatuh Maka dengan itu sebenarnya Allah ingin membersihkannya dari dosa Dosa Makanya kita selalu husnuzan Ana Dalam hadis kursi Apa kata Allah? Ana inda husnizan ni abidibi Aku menurut prasangkah hambaku kepada aku Maka kalau kita kena penyakit Yang pertama husnuzan pada Allah Bahwa sebenarnya Allah ingin membersihkan kita dari dosa Dosa Yang kedua Saya gak ada dosa pak husnuzan Apa dosa saya? Saya gak pernah minum kamar Saya gak pernah sabu-sabu Saya gak pernah berzina Saya gak pernah pakai narkoba Dosamu adalah ketika kau merasa bahwa kau tidak berdosa Itulah dosa Dosamu adalah ketika engkau sehat Tapi tak kau pakai mensyukuri nikmat Allah Itulah dosa Maka Kasiapa yang berkata Saya tidak pernah silap Saya tidak pernah salah Saat itu dia sedang silap Dan salah Al-insan Mahallul khotaw Wanisyan Manusia Tempatnya silap Lupa dan salah Yang kedua Ketika kita sakit Sebenarnya Allah ingin mengangkat Derajat kita Karena sebetulnya amal kita tidak cukup Kita sudah ditempatkan di tempat surga Jannatul Firdaus Tapi ketika malaikat ditanya Sudah cukupkah amalnya Belum Beri dia ujian Supaya amalnya mencukupkan dia dengan amal Sabar Ada amal yang lebih tinggi dari tahajud Lebih hebat daripada jihad Apa dia Sabar menerima musibah Tidak cacimaki Sumpah serapa Yang ketiga Bisa jadi laknat Allah Mestinya kau tolong saudaramu yang ada di Uyghur Mestinya kau bantu saudaramu yang sedang teraniaya Di India Tapi mulutmu diam Kau tak mau menolong Ketika musibah dikirimkan Allah Dalam bentuk bencana Ternyata yang kena Bukan yang jahat-jahat saja Yang baik-baik pun ikut juga kena Maka tidak ada cara lain Kecuali mohon ampun Minta ampun Tawbat Nasuhah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu Maka yang bisa membedakannya Hanya Allah Dan kita hanya berhusnuzon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana cara membentengi bencana Yang semakin banyak akhir-akhir ini Itulah yang udah kuceramahkan tadi Itulah yang udah kita bicarakan Selama 1 jam 15 menit tadi brother Tadi saya yakin ini pertanyaannya Sebelum dibuat sebelum cerama Apabila kita sudah baca amalan-amalan penangkal musibah Tapi musibah masih saja terus datang Bagaimana sikap kita sebagai muslim Siapa yang tidak rida menerima takdirku Siapa yang tidak sabar menerima ujianku Carilah Tuhan selain aku Ada Tuhan selain Allah Maka kita tidak ada cara lain Kecuali rida Ikhlas Terima ketetapan Allah Makanya ketika bangun pagi Apa doanya Raditu billahi rabbah Aku rida menerima Allah sebagai Rabb Apapun yang kau beri Aku terima ya Allah Wabil islami dina Aku rida Islam sebagai agamaku Apapun perintah dan larangan Islam kuamalkan Wabimuhammadin nabiyan wa rasulah Aku rida Muhammad sebagai rasulku Maka kita ikut sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Terjadi juga rida Tapi kalau terjadi karena kurang usaha Hukum sebab akibat Sudah disimpan uang di dalam dompet Dompetnya dikunci Dompetnya dalam laci Lacinya dikunci Lacinya dalam lemari Lemarinya dikunci Lemarinya dalam kamar Kamarnya dikunci Kamarnya dalam rumah Rumahnya dikunci Rumahnya dalam komplek Kompleknya dikunci Hilang juga Terus mau ngamuk Tidak ada cara lain Kecuali rida Rida kepada Allah Tapi kalau punya sepeda motor Enggak dikunci Malah berhenti Mesinnya hidup Kuncinya diletakkan Terus sibuk Beli ngobrol Beli kangkung Dua ikat Ngobrolnya Dua jam Ketika dilihat Hilang Terus ketika hilang Suaminya nanya Mana motor kita Ridho mas Itu bukan ridho Goblok Oleh sebab itu Maka tetap ada Ahlus sunnah wal jamaah Mengajarkan kita Ada namanya Al kasbu wal ikhtiar Bahasa kitanya Namanya usaha Usaha Kalau pemerintah Sama siapkan gayung Sama sabun Untuk apa Hari cuci tangan Internasional Loh Kita gak perlu Diajari cuci tangan Nanti takutnya 20 tahun akan datang Ada lagi namanya Hari cebok Nasional Dari 14 abad yang lalu Kita sudah bersih Betul Tidak akan ada Bakteri bersarang Di ujung-ujung Jari kita Karena kita Paling sering Cuci tangan Tidak akan ada Bakteri yang bersarang Di ujung kuku kita Karena kita Paling Potong kuku Hari Jumat Kalau seminggu Tak akan mungkin Kukunya panjang Makanya Nabi berkata Kenapa panjang Setan duduk Di kuku yang panjang Makanya Pertama yang dijaga Dalam Islam Adalah Kebersih Bersih Kuman datang Binatang Binatang dipotong Setelah dipotong Darahnya keluar Karena ternyata Bakteri ada Di dalam Darah Setelah darahnya keluar Dipotong-potong Dicuci Dicuci sampai 4 kali Ibu Saya tidak punya Saudara perempuan Waktu masih kecil Di rumah Bantu ibu di rumah Saya disuruh cuci Selamat Cuci daging Saya cuci Kalau ayam 2 kali Kalau kambing 4 kali Kenapa gitu mak Ayam kakinya 2 Kambing kakinya 4 Saya gak tahu Anak kecil Sekarang saya baru tahu Ternyata ayam Dagingnya putih Darahnya gak banyak 2 kali sudah bersih Tapi kambing Sekali Masih merah 2 kali Masih merah 3 kali Agak pucat 4 kali Bersih Setelah itu baru Dimasukkan Dibuang airnya Disolawatkan Baru dimasak Mereka tidak Kambing tidak dipotong Kambing matinya Di Stuning Ada pistol Tapi pelurunya gak keluar Ditahan Itu skalanya 8 Ditembakkan kekening Kekening sapi Tembak kekening sapi Sapinya mati Darahnya gak keluar Kalau sampai 8 Mati Tapi kalau 7 Bodohnya Itu sapi-sapi Itu sapi-sapi dari Australia Yang datang ke tempat kita Yang liar Seperti banteng Itu ditembak otaknya Skala Stuning 7 Bodoh Bodoh Ibu kalau ada bapak yang liar Tembak Mas mama mau pergi arisan Pelantai Mandikan anak Dan papa Nah itu udah kena stuning Jangan Jangan di amal Tidak dipotong Hanya stuning 8 skala Akhirnya sapi tumbang Darahnya masih dalam daging Bercampur dengan darah Bakteri penyakit Dipotong-potong Diletakkan di atas api Yang tidak terlalu matang Bolak-balik 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 Gak dicuci Darah gak keluar Masuk ke dalam roti Dicampur Dimakan Barbecue Habis dimakan Kena penyakit Medko Medko Ko sapi Med gila Medko sapi gila Sapi aja yang halal Bisa menjadi penyakit Apalagi yang dimakan Kelelawar Batman Maka kita disuruh Kulu Makanlah Tapi yang dimakan itu apa Min Toyibat Toyib artinya Baik Baik Dulu toyib baik-baik Sekarang toyib gak pulang Pulang Mohon maaf pak toyibnya Terus Masya Allah Tabarakallah E